Intro Hai semua kembali lagi dengan sejarah semesta 2.0 Channel bakal membahas seputar dunia per ultramenan Advin udah 2 hari ya gak upload Dari kemarin ada aja guys kegiatan nih ya bukber lah rapat lah apalah Ya jadi pulang malem terus Akhirnya sekarang udah agak santai dikit jadi bisa kembali ke kursi recording ini lagi Oke pada video kali ini kita bakalan membahas tentang arti bahasa tangan Yang suka dilakuin sama Ultrawoman Jirijio Kalo kalian sering nonton atau ngeliat Ultrawoman Jirijio Pasti kalian familiar banget dengan bahasa tangan yang sering dia lakuin Tiap dia muncul dia selalu gitu guys Bahkan kalo pose foto dia selalu kayak gitu Nah apa sih makna dari gerakan tangan ini Apa cuman gerakan biasa aja Karena biasanya kan dalam sebuah film Pasti punya detail menarik yang gak harus diceritain dalam filmnya Nah salah satunya ini Menurut Advin ini adalah detail yang menarik Dan gak pernah diceritain sama subuh raya tentang asal usulnya Terinspirasi dari mana Artinya apa Kan kita senebak sendiri Nah Advin nemu soal arti gerakan tangan ini Jadi kalo kalian penasaran langsung aja kita ke pembahasannya Let's go Ultrawoman Jirijio sering kali memberi gerakan isyarat dengan membuat gerakan seperti ini Biasanya dia sambil ngomong kata happy Nah apa hubungan antara gerakan tangan ini Dengan kata happy Dan juga dari mana asal usul gerakan ini Oke kalo salah tolong dikoreksi ya sebelumnya ya Gerakan Ultrawoman Jirijio terinspirasi dari gerakan Syaka Yang sering digunakan oleh penduduk Hawaii Amerika Serikat Menurut Wikipedia Syaka adalah gerakan tangan ucapan salam Yang dilakukan oleh penduduk Hawaii Dengan memperlihatkan ibu jari dan kelingking Telunjuk jari tengah dan jari manis ditukuk ke arah telapak tangan Sementara bagian punggung tangan menghadap keluar ke arah orang yang diberi salam Biasanya gerakan Syaka ini diperjelas dengan menggerak-gerakan pergelangan tangan Oh iya mungkin termasuk adaptasi dari bahasa Inggris juga ya Yaitu shaken Ya bisa dibilang berasal dari bahasa Inggris lah ya Jadi intinya Syaka ini udah jadi ciri khas orang Hawaii untuk memberikan ucapan salam Nah itu baru gerakan tangannya Terus apa hubungannya dengan kata-kata happy yang biasa diucapkan oleh Ultra Woman Jirijio Bahasa isyarat Syaka ini bisa bermakna oke, hebat, atau mahalo Atau artinya itu terima kasih kalau di bahasa Hawaii Syaka juga bisa melambangkan semangat di Hawaii guys Selain itu isyarat ini juga bisa mengungkapkan kebudayaan yang beragam di Hawaii Serta semacam mengungkapkan sikap persahabatan Jadi intinya Syaka ini maknanya positif ya Bisa dibilang hebat, bisa dibilang semangat, bisa dibilang oke, bisa dibilang terima kasih Ya pokoknya konotasinya salam yang positif lah Nah ini berkaitan dengan gerakan tangan yang suka dikasih sama Ultra Woman Jirijio Ultra Woman Jirijio ini kan terkenal dengan sikapnya yang periang, ceria, dan selalu positif Dia selalu memberikan energi positif kepada rekan-rekan sekitarnya Emang dari hostnya aja udah positif banget ya Nah hal ini yang memunculkan keterkaitan antara gerakan tangan yang suka dikasih sama Ultra Woman Jirijio dengan kata happy Jirijio memberikan isyarat tersebut karena merepresentasikan sikapnya yang selalu happy Sesuai dengan arti gerakan tersebut yang emang berasal dari penduduk Hawaii Nah kalau kalian mau happy terus bisa nih temenan sama Asahi ya Bawaan itu emang positif vibes, adem, sejuk Siapa coba yang gak mau temenan sama Asahi Siapa yang mau temenan sama Asahi, ngacum Aku bang Nah oke guys itu aja buat video kali ini Gimana menurut pendapat kalian Apakah kalian punya pendapat lain terkait gerakan tangan ini Siapa tau ada arti lain yang admin belum nemu kan Kalau kalian punya pendapat lain boleh komen aja di bawah ya Yaudah guys segini ada buat video kali ini Makasih buat yang udah nonton Jangan lupa like, share dan juga subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga Biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro Next pokoknya ada apa lagi Request aja di bawah Oke see you next video Sub indo by broth3rmax